Terima kasih Tiba-tiba Ramadan Tiba-tiba Ramadan Waktu cepat banget berlalu Rasanya baru kemarin lebaran Eh, tiba-tiba udah Ramadan lagi Iya, Boy Alhamdulillah kita bisa ketemu Ramadan lagi tahun ini Di Ramadan ini ada acara apa aja, Dam? Seperti biasa, Boy Nanti malam bakal ada Battle Royale Perang Sarung Jadi, keinget tahun kemarin Gue gak ada persiapan apa-apa buat Perang Sarung Jadinya gue tepar duluan deh Nah, malam ini kesempatan lo buat balas kekalahan tahun kemarin, Boy Iya, Dam Eh, tahun kemarin bukannya lo yang menang Perang Sarung Iya, Boy Tapi tahun ini gue gak terlalu berambisi menang Loh, kenapa, Dam? Soalnya senjata andalan gue udah dibanet Kalau gak salah tahun kemarin kan lo pake Iya, bener, Boy Gue pake karpet masjid Tapi tahun ini kita perlu waspada sama Alok Loh, emang kenapa, Boy? Soalnya dia habis beli senjata rahasia buat Perang Sarung nanti Ngomong-ngomong lo beli apaan, Log? Kepo aja lo, Boy Ini senjata rahasia gue buat Perang Sarung nanti pas Ramadan Tunggu aja Tahun ini bakal gue ratain lo semua Ngeri juga persiapannya si Alok Gue sih sebenernya juga punya senjata rahasia buat tahun ini Senjata rahasia juga? Apaan, Dam? Ya, nanti lo juga bakal tau Kalau sekarang gue kasih tau, udah bukan rahasia lagi dong Yah, yaudah deh Jam berapa nih? Buka puasa masih lama ya? Gue udah lapar banget Harusnya setelah bangunin warga sahur Gue langsung makan aja Eh, gue malah ketiduran sampai adzan subuh Mana belum sempet makan lagi Gue tidur aja deh Siapa tau pas gue bangun udah buka puasa Paket Si Maro tidur ya Paket Puset Udah kayak orang pingsan aja tidurnya Hehehe Gue kerjain aja deh Wah, udah buka nih Alhamdulillah Masih jam 4 ini woy Loh, ternyata lo ngerjain gue Maksim Jangan marah Maro Sabar Kita kan lagi puasa Iya juga Ngapain lo kesini? Ya mau nganterin paket lo lah Tumben cepet Motor lo udah dibenerin Udah dong Malah udah gue modif nih Anjay Jadi trondol gini Eh, mana paket gue? Oh iya Bentar-bentar Gue ambil dulu Rame juga nih pasar ramadhan Apa karena masih hari pertama ya? Abis beli takjil lho Iya nyet Eh, lo ngapain disini? Gue abis beli takjil juga lah Buat buka puasa nanti Ternyata monyet juga puasa Kalau merasa maluk berakal Ya harus puasa dong Si Maksim kemana? Biasanya bareng teh harus sama lo Dia masih nganterin paket Paling bentar lagi juga mau ulang Eh nyet Abis terawi Jangan lupa ikut perang sarung ya Ajak si Maksim juga Oke siap Lo kok gak bawa sarung dam? Emang kenapa boy? Kan setelah terawi nanti Katanya pada mau perang sarung Tenang aja boy Gue udah siapin kok Oh yang lo bilang senjata rahasia itu ya? Iya boy Eh tungguin gue Kalian mau terawi kan? Bareng dong jalannya Iya santai aja Asalnya masih sebentar lagi kok Belum lebaran udah pake baju baru aja lo hayato Dalam ibadah kita harus maksimal Termasuk pake pakaian terbaik kita Dengarin tuh boy Ceramano jutsu dari Ustadz Haryanto Risik lu dam Ayolah Kita ke masjid aja sekarang Ayolah Kita mulai perang sarungnya Gas ken ayo Gue juga udah siap nih Apalagi gue Malah udah gak sabar Woy Apa-apaan nih Jangan bilang Kalian mau perang sarung Emang iya Huss Ngapain lu iain Lah emang kenapa lho Gak 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 Jangan ada yang main perang sarung lagi Tahun kemarin aja ada yang pake karpet masjid tanpa izin Gue nyariin tuh karpet kemana-mana Lo si dam Hehehe Ya maaf Pokoknya awas aja kalo kalian berani perang sarung Gue dibang satu-satu Yaudah lah Gue juga mau pulang aja Ya batal nih perang sarungnya Kalau gitu gue pulang aja lah Ya mau gimana lagi Daripada kita dimarahin Gue juga pulang deh Apa kita ganti aja Jangan perang sarung Ganti apaan Ganti perang sarung Jadi perang peci Hahaha Bisa aja lu Lah kok lu mukul gue Maaf Maro Tadi gue refleks Gak bisa gitulah Sini gantian Gak mau Lu pasti lebih sakit mukulnya Apa-apaan lu Maro Ngajak perang Siapa takut Sini lu maju Ayo nyet Kita serang si Maro Waduh Ternyata keroyokan mereka Hahaha Akhirnya senjata rahasia gue Kepake juga Emang dahsyat banget nih Damagenya Kain kafan nih bos Dengan ekstra Kekuatan alam goib Gila lu Lok Bisa-bisanya pake kain kafan Damagenya juga Gak ngotak anjir Tapi Kayaknya Senjata rahasia gue ini Bisa jadi lawan sepadan Buat lu Eh Itu Bukanya kain Iya betul Ini kain penutup keranda Yaudah lah Sini lu maju Lu pake kain kafan Nyolong di kuburan ya Ya enggak lah Gue beli nih Kenapa emangnya Itu ada pocong di belakang lu Kabur Bilang aja lu takut sama gue Pake alasan segala Mana ada setan di bulan ramadhan Kayak gini Mana kain kafanku Apa Pocong Rasain lu Susah banget pada dibilangin Altyazı M.K.